Halo Assalamualaikum, balik lagi di channel Adana Mahasya Channel yang membahas tentang staycation, juga tempat wisata yang recommended Kali ini aku lagi nyinep di puncak dan aku mau mampir ke tempat wisata terbaru yang lagi viral Dan karena tempatnya gak jauh, biar ringkes dan gak ribet cari parkirnya Aku kesananya naik angkot dong Jadi gak perlu lama-lama, langsung aja kita mulai Tempat ini dulunya adalah Factory Outlet Brasco yang terus dirombak dari tempat wisata Dan ternyata aku datangnya ke pagian, pintunya baru dibuka sedikit Terus lobbynya pas masuk itu aku lihat luas dan lapang Ada tempat jajan, juga ada Factory Outlet Kalau untuk parkir kendaraan itu ada di bagian belakang dan ini cukup luas tempatnya Loket tiketnya sendiri ada di sebelah kiri lobby Ada tiga paket harga, kalau untuk Wikile itu harganya yang paling murah Rp30.000 Terus aku pilih yang Rp55.000 Ini bisa masuk di Nichols River Park dan juga Nichols Castle Kalau yang paling mahal itu harganya Rp110.000 Fasilitasnya sama dengan yang Rp55.000 Tapi bisa masuk ke semua spot photo Udah dapet tiket, terus aku ke gerba masuk Disini kita tunjukin tiket, terus kita nanti dapet stempel di tangan Dan warna stempel yang didapet itu sesuai sama paket yang kita beli Kalau aku warnanya biru, sementara kalau yang Rp110.000 itu nanti warna stempelnya Merah Setelah di stempel, baru udah kita masuk ke sana Yang pertama ini indoor, suasananya seperti film fantasi bajak laut Dan kita rasanya seperti di dalam kapal yang karam Ada kotak harta karun di pojok Terus nuansanya lebih ke dalam itu lebih biru Ada paus menggantung di atas, terus juga ada gurita raksasa Di pojok kanan kiri juga ada meriam-meriam Dan akang-akang yang jaga ini ramah-ramah loh menyambut aku pas masuk Disini kita bebas foto-foto di spot yang mana aja Oh iya, ini tuh spot favorit aku Aku suka konsepnya, keren Keluar dari dalam laut, kita terus ke daratan Kita masuk ke nuansa oriental nih Spot negeri tirai bambu alias China Ini juga indoor, terus didominasi oleh warna merah Visualnya mirip dengan tradisional Chinatown Aku seperti ada di scene film kungfu deh kalau disini Terus ada lorong hutan bambu juga Yang di ujungnya ada patung kesatria penjaga istana Bagian ini gak gede, bentuknya lorong memanjang Terus kita bebas mau foto-foto di semua spot Oh iya, kalau pakai baju merah Cakep banget nih foto disini Lanjut kita ke Korea Ini spot yang juga indoor Terus vives-nya itu Korea yang modern Kalau kita pakai baju warna-warna cocok nih untuk foto disini Dan walaupun lahannya kecil, cuma segaris Menurutku ini spot yang paling bagus buat foto-foto Kalau bisa ambil anglenya, berasa kayak ada di Gangnam Keren kan? Terus kita ke spot Santorini Ini areanya outdoor Ada bangunan hasiunen di warna putih dengan aksen biru toska Tapi kok disini lebih mirip biru muda ya? Menurutku tempatnya kurang besar Jadi aku gak dapet feel-nya di spot Santorini Aku malah lebih suka spot disebelahnya Disitu ada Shown the Sheep Ini kartun favorit aku Terus ada permain lollipop warna-warni Ada donat, es krim Lucu-lucu warnanya Rasanya kayak di film Alice in Wonderland Terus di bagian ujung ini juga ada bangunan tinggi Kita bisa naik kesini untuk lihat view tempat ini secara keseluruhan Pastinya juga bisa foto-foto dong Selain spot foto-foto luar negeri Tempat ini juga punya minizu Pastinya punya area yang lebih luas dan tentu aja outdoor Disini ada koleksi satwa dari luar negeri Tapi dengan bentuk yang sedikit berbeda dengan satwa lokal sejenis Ada ayam yang lebih besar ukurannya Terus kerinci yang bulunya juga lebih lebat, lebih panjang Bebek, warna-warni, lucu Terus ada kambing, domba, dan lain-lain Disini kita juga bisa kasih makan satwa ini Tapi ini berbayar Dan sayangnya aku gak tau pasti berapa harganya Harga pakannya itu Terus kalau teman-teman ada yang tau Komen di bawah ya Siapa tau ada yang butuh info Kita juga bisa loh foto bareng satwa Seperti burung elang, burung beho, burung hantu, dan lain-lain Ini juga berbayar ya Setelah lihat bagian indornya juga udah ke mini zoo Sekarang kita lihat istananya di sebelah sana Jalan menuju ke istana ini bener-bener full outdoor Gak ada tempat berteduh jadi lumayan panas Terus saran aku pake-pake yang nyaman Kalau perlu pake topi atau pake payung Dan kacamata biar gak silau Enaknya sih datang pagi Jadi matahari belum terik kayak ke gini Atau sore sekalian Tapi biasanya sih rame kalau sore Menuju ke istana itu kita akan lewatin jembatan Nah disitu ada patung penjaga Seperti di film-film fiksi Ini adalah gerbang masuk ke area Nichols Castle Dari gerbang kita jalan ke kiri Terus disitu tuh ada macem-macem istana di sebelah kirinya Dan diseberangnya juga ada istana yang lebih besar Itu dikelilingi sama sungai kecil Jadi mirip istana di negeri dongeng gitu deh Nah disini sesungguhnya bedanya stempel biru dan stempel merah Buat pengunjung stempel biru kayak aku bisa bebas keliling istana sampai puas Tapi gak bisa foto-foto di dalam istana Kalau yang stempel merah baru bebas foto-foto Di salah satu sudut jalan ini ada kereta Ini seperti lokomotif di film Harry Potter gitu deh Kita bisa naik foto-foto disini dan kalau aku perhatiin ukurannya ini seperti ukuran lokomotif yang sesungguhnya Jadi kebayang ya besar enak lega kalau mau foto-foto disini Terus kalau kamu ngincer untuk dapetin foto estetik Ya tentu aja datangnya harus lebih pagi Karena kalau rame ini kayaknya jadi inceran banyak orang Masuk ke sisi yang lain ini ada istana dengan tema yang berbeda Ini sepertinya dari masa yang lebih klasik gitu deh Ada wahana kereta bermain muter-muter di atas dan ini juga berbayar ya Terus ada istana ala Eropa jaman dulu dengan mitos naga dan kesatria Patung naganya ada di tengah-tengah istana Ada beberapa bagian bangunan yang kelihatannya belum jadi Dan ini kalau aku perhatiin sepertinya nanti bakal untuk jual makanan dan minuman gitu deh Yang pasti disini banyak spot foto Bagus-bagus spot fotonya Dan menurutku wahana disini tuh cukup menghibur Detailnya bagus, aku suka Plus jalan-jalan dari sana terus kita pindah ke bagian yang lain Ada Resto Nicolse Riverview disitu Terus kalau aku lihat ini ada bagian yang indoor juga outdoor Kapasitasnya besar Lokasinya ada di dermaga yang besar juga Dan view-nya itu ngadep ke sungai dan istana Ada playground di sebelah restoran Dan kalau aku lihat ini mainannya macem-macem Warna-warni Ada kayak komedi putar Ada mini roller coaster Bomb-bomb car dan lain-lain Terus ini berbayar ya Dan sebagian dari wahana ini masih finishing Belum jadi Menuju ke pintu keluar Ini kita akan ketemu dengan spot yang terakhir Spot untuk negeri Sakura alias Jepang Ini kebanyakan outdoor Dan kalau aku perhatiin areanya paling luas kedua setelah istana Ada area khusus untuk stempel merah ya disini Kalau bagian luarnya itu ada taman Sakura Ada rumah Jepang dengan sepasang patung sumo Ada juga untuk sewa kimono Dan juga ada boot foto Ini tentu aja untuk yang berbayar Di bagian ujung ini ada pagoda khas Jepang juga Kita bisa foto-foto di bagian luar Bebas Dispot Jepang ini adalah area terakhir untuk tempat foto-foto Jadi buat teman-teman yang mau jalan-jalan bersama keluarga atau teman Kesini tuh recommended banget Karena banyak banget tempat untuk main anak-anak Juga tempat makan dan lain-lain Makasih udah nonton Kita ketemu di video berikutnya Jangan lupa subscribe Biar gak ketinggalan info Wassalamualaikum Da-bye-bye Sub indo by broth3rmax